Coba kita pasang guys Cover me in the breeze Lo mau ngomong apa semuanya Lo mau ngomong apa Aku udah ganteng banget nih Liat tuh Ungu-ungu Ya gak? Ungu-ungu Hitam-hitam Galak Boss Yo 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 Assalamuala Welcome back with PicoPax Gaming Sampai datang lagi guys Di game main Creep Part keberapa gue udah lupa pokoknya guys ya Kalau gak salah part 6 Di season 2 ini guys ya Oke guys Di video kali ini Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian nonton aja biar tau alurnya boy ya Oke di video kali ini Kita akan Ini guys ya Biasa gue akan ngasih tau Ada update apa aja di base gue Dan terutama di video kali ini Gue akan upgrade guys ya Dari diamond Ini semuanya peralatan-peralatan Dan armor gue dari diamond Semua akan kita upgrade Semuanya ke netherite Anjay Jadi Warna hitam gitu ya kan Netherite itu susah banget Dicari guys Adanya di nether Dan adanya di Yang paling bawah gitu lah Kedalaman-kedalaman Dalam gitu Sama kayak diamond Belum lagi terketemu lava Segala macem Pokoknya ribet lah Jadi Kita akan ngumpulin banyak Yang namanya Ancient Debris Disini guys ya Ancient Debris Nanti kita butuh 4 Ancient Debris Untuk menjadikan Satu netherite ingot Netherite ingot itu Satu nanti Bisa dibikin Dicampur jadi ini ya Satu netherite ingot Jadi demon chest plate Pokoknya setiap satu alat ini Satu netherite ingot lah Pokoknya banyak lah inilah Kisaran satu stackan guys Kita harus nyari guys Nah ini Gue mendapatkan satu Ancient Debris ini Gue nyoba pake Sepuluh TNT Kalo gak salah guys ya Jadi gue punya Sepuluh TNT dari Creeper-creeper Yang gue bunuhin Kalo misalnya malam hari gitu Udah banyak waktu itu Ada kali Satu stack dua stack gunpowder guys Jadi dapet TNT nya Cuma dikit Seginian nih Kalo gak salah dapet TNT nya Ini dapetnya cuman Satu Males banget gue anjir Makanya gue memutuskan Untuk bikin creeper fun guys Nanti kalian lihat ya Oke Jadi Gue akan jawab dulu nih Kemarin banyak yang komen Pek Armor lu kurang Thorn spec Pakein Thorns semuanya Wah Itu guys Gue udah searching juga di Youtube Pake Thorns itu gak worth it ya Karena Bikin ini kita cepet hancur coy Walaupun kita udah punya protection Punya mending Tapi cepet hancur Jadi gak worth it banget Pake Thorns Jadi bantai aja lah Gak jelas itu Thorns itu guys Tapi terserah kalo kalian pake Thorns ya Kalo gue sih gak ya Terus ada yang komen juga Pek lu kalo build on cam doang Sambil di record Jangan cuma review-review doang Gak seru gitu Pasti lu nge-cheat Pek Pake kreatif Bodoh amat ya guys ya Kalo ada yang bilang kreatif Ada yang bilang gue nge-cheat Jadi kita on camnya di hardcore Di mode hardcore Pokoknya ini kita jadikan 100% advancement dulu Nanti di hardcore baru kita Pelan-pelan lah ya Sambil nge-record terus lah pokoknya Kenapa pas di survival ini Gue bikinnya selalu off cam Karena gue waktu itu udah nyoba guys Di episode 3 ya Waktu kita nyelik villager Itu seharian gue record mancraft guys Literally seharian loh Dari siang sampe malem baru kelar Dan itu bener-bener Makan waktu gue banget gitu guys Seharusnya hari itu ada video Jadi gak ada video gara-gara record mancraft Makanya gue males co Mendingan gue off cam aja lah Gue grinding offline Nanti gue ceritain Gimana ya kan Apa yang terjadi gitu boy Kayak gitu ya Jadi gue belum dapet feelnya guys Apalagi kalo offline enak gitu kan Gue tinggal ngikutin tutorial-tutorial Yang ada di youtube Cara bikin automatic farmnya gimana Jadi jatuhnya kayak main kreatif lah Nanti di hardcore baru Gue udah apal kan Cara nge-build-nge-buildnya Baru kita sambil record boy Disitu baru letak serunya nanti di hardcore Tapi gak apa-apa Ini juga seruan Kalo main survival Gue juga ketagihan banget guys Oke disini untuk makanan juga Gue udah menemukan solusi guys Dimana farming ayam kita kurang bagus ya Farming ayam kita cuman ngasih dikit coy Gila gue main selama ini cuman dapet segini guys 5 stack 6 stack Ya ilah gak jelas banget sumpah itu Jadi makanan gue akan rubah ke ini guys ya Kentang panggang Iya kentang panggang lah pokoknya lah Karena kita ada automatic farm kentang Banyak banget ya kan Dan kentang ini sekali makan Nambah darahnya 2,5 gitu Sama kayak ayam lah ya Kurang lebih sama kayak ayam lumayan lah Jadi untuk dearly kita pake ini guys Nanti mungkin gue akan rubah ke golden carrot Cuman kita belum bikin gold automatic farm Nanti kita akan bikin masih lama sih kayaknya itu guys Tapi sementara pake inilah Beket potato lah Gak apa-apa lah guys ya Dan update terbarunya guys disini Nah ini katanya ada yang komen juga Peck nih jangan dipotong nih Peck Apa sugar cane Karena bagus ya buat temandangan rumah lu gitu Jadi cakep gitu guys Nah ini update terbarunya ada di sebelah kiri ini guys Wow kalian liat ya Ada skeleton horse Ada harsha horsey Ada hursu disana guys Gue gak tau namain apa Gue jadi bingung Kaget guys Jadi ceritanya kayak gini guys ya Gue lagi Ini disini nih Lagi mining ini Ya kan nih Apa nih namanya ini Gunung ya kan Ini gunung lagi gue hancurin Pake biasa Pake diamond pickax sama shovel doang Modal ini 2 3 layer 3 layer gitu Lah gue lagi enak-enak gitu Lagi siang hari bolong Kaget gue juga Tiba-tiba dapet tier anjir Udah kayak titan berubah Cetor Toto di atas poni nih coy Ada 4 Ngespawn Ya gue bantai Gue dibantu sama iron golem Untungnya ya Dibantu sama iron golem Jadi gampang banget ngebantainya Yaudah kudanya langsung gue taming aja Langsung gue rawat gitu kan Langsung gue pakein saddle Ternyata gak perlu ngetaming Sampai nge-love sih Dia langsung ngetaming otomatis ya Langsung pake saddle Tapi sayangnya Dia gak ada armor ya guys ya Jadi buat gaya-gayaan doang Ini kuda Tapi ini kuda Termasuk kuda langka banget loh Makanya langsung gue pakein Nih gue dapet 2 saddle Dari petualang biasa guys Ada petualang gitu Dapet saddle Oke udah malem tidur lah Lanjut ke update kedua guys Yang gue akan kasih tau ke kalian Adalah villager gue udah pindah coy Jadi tadinya rumahnya ada disini kan Rumah gue buk gak jelas Gue pindahin karena apa Ini gunungnya pengen gue hancurin nih guys ya Gunung disini pengen gue hancurin Nanti mungkin jadi automatic farm semua disini Jadi rumahnya jelek lah Villager ada disitu ya Rumahnya jelek Jadi gue ubah di deket rumah gue guys Ada disini Ya gue pindahin semuanya Deket Automatic farm Ayam Jadi biar cakep rumahnya Oke disini kalian liat Ini automatic ayam gue Ini gak gue jadiin Automatic ayam Panggang lagi guys ya Karena apa Ini kan ada lava ya kan Setiap ada ayam yang gep Akan dimakan sama lava Akan lavanya keluar 1 detik Nah tapi lavanya nih Ngebakar kayu rumah gue guys Kayu rumah villager ya Jadi kesel banget Gue tinggal AFK satu hari Toto rumahnya udah hancur setengah Villager gue udah pernah kabur Kesel banget gue Untung si Arthur sama Dimas Gakabur ya Dia udah solid coy Jadi gue rubah aja Jadi ayam yang ini aja nih Ayam mentah aja ya Biarin Nanti juga kan Kalo ayamnya kepenuhan guys Gimana disini ada Puluhan ayam 24 ayam Kalo gak salah penuh Nanti ayamnya akan mati guys Kalo udah auto kepenuhan ya Jadi disini kita ganti jadi Telur farm Sama ayam mentah Udah gini aja lah ya Yang aman Jadi rumahnya gak hancur-hancur coy Kita taruh dulu telurnya Lumayan telurnya banyak coy Nanti buat apek ya tuh ayam Nah ini ya biasa Villager-villager gue disini Disini ada Artot Ada Dimas Pasangan Homo Nah tuh ada Dimas Disana ada Artot ya guys ya Disini ada pasangan lain Disini kontrakan biasa Ada 2 biji Buat villager breeding ini guys Nah nanti-nanti Akan gue tambahin lagi Villagernya Buat di rumah villager sana coy Nah ini bisa kalian liat Ini adalah Creeper Farm gua guys Gila Susah banget gue bangunnya seharian Lebih tuh guys Enggak seharian doang sih Gue bikin Jadi gue bikinnya Tepat di samping Iron Farm Nah ini Iron Farm kalian liat Nah Iron gelam nongol Tenggelam Mati sama lava Jadi Iron Farm Oke jadi disini ada Creeper Farm guys ya Gila Ini desainnya dari Sulker Craft Yang paling simple Creeper Farmnya ini guys Tapi bahannya kampret banget Ada butuhnya Seribu batu Terus seribu slab Buat atasnya bikin atapnya Segala macem Wah pokoknya ribet banget dah Bangun kayak gini Susah banget coy Butuh bahan-bahannya yang banyak sih Yang bikin ribet sih Jadi atasnya ini Kita bikin Berapa ya 6 ya 6 lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Atasnya kita pakein slab Nih kalian liat slabnya Tuh ada slab Jadi kalo ada slab gitu Yang bisa nge-spawn Cuma creeper Sama laba-laba Gitu Jadi ini Jadi ini gunpowder farm Sama laba-laba farm lah Tentunya ya guys Kan laba-laba Ngasih string ya Ngasih string kalo mati Lumayan ini string ya Gak tau nanti Buat dijual ke villager Apa gimana Ini bisa dijadiin wall juga Gitu kan Pokoknya ini string farm lah Kadang juga ada bone Bone-bone juga ini Kadang suka spawn juga Gak jelas sih anjir Nah ini Gunpowder gua Udah gua AFKin Lama banget guys ya Kalo gak salah 2 hari 3 hari Ya gak langsung juga Maksudnya Sehari gua AFKin 5 jam Terus besoknya 5 jam lagi Dan gunpowder yang udah gua kumpulkan Selama Kalo misalnya gua AFK 5 jam Ada 2 stack 2 stackan Ini lah Gunpowder lah Jadi gua udah AFK 2 hari Betul-betul Kalo gak salah Dan ini hasil gunpowder gua guys Hampir 2 Hampir 4 stack penuh ya Ini tujuan Gua bikin gunpowder Tujuannya ya buat itu Buat cari netherite guys Nanti kita jadiin TNT Kita buat hancurin Biar gampang Mencari Ancient Debrisnya Nah ini bisa kalian liat Di bawah Ya kan Jadi sistemnya nanti Creeper akan spawning Di atas Terus dia akan dikasih air gitu guys Jadi dia akan jatuh Ke bawah Dan dia akan matinya Sama ini ya Magma block Mati sama magma block Dan akan diambil Sama keretanya Dan akan jatuh Ke chestnya nih Udah jadi tambah lagi 8 Mantap Kita kandung dulu Udah gua rapiin Pokoknya guys ya Rapih banget dah Pokoknya dah Aman semuanya Jadi guys ini gua terpaksa Bikin rumah kedua ya Disini Ya rumah buat Creeper farm Karena Untuk mengaktifkan AFK farming ini guys Untuk mengaktifkan AFK farming ini Untuk efektif Kita harus naik 128 block ke atas Dan harus AFK Yang lama disana Jadi ketika kita udah AFK di atas sana Ya kan Selama berapa jam Ini efektif banget Farmingnya guys Buset Gua tinggal 5 jam Itu udah penuh Chestnya ya Udah penuh sama Gunpowder gitu Kalau kita disini Maka gak jalan Ini farmnya Cacat banget Gak jalan pokoknya Jadi kita harus ke atas sana Dan ke atas sana Kan gue males ya Masuk gue naik tangga sih Gak mungkin banget bro Gue terus gue ke atas Harus pake Elytra Gue belum punya Elytra Gue belum tamatin ini game Jadi guys Gue bikin juga yang namanya Ini elevator Elevator Lift Ya gue bikin lift Di main crate Akhir gue bisa juga bikin lift Seneng banget gue anjir Bikinnya cukup gampang guys Saya pake soul sand Terus pake Apa disini namanya Nah ini pake kelp Kelp nyarinya Di laut Ada laut Jauh cuman dari rumah gue Gak jauh-jauh banget sih ya Lebih jauh tempat Ini Padang pasir lah Jadi gue farming kelp yang banyak Disitu ada 4 stackan lah ya Gue ambil Jadi buat Nanti Pokoknya kalian lihat tadi Youtube banyak cuy Tutorial cara bikin lift Di main crate Jadi kita bikin lift Yang satu naik Yang satu buat turun Ini pake magma blok Buat turun Soul sand buat naik Jadi langsungnya kita naik ke atas Surrrr Wih gelap banget guys ya Oh iya guys Gue lupa ngasih tau ya Kalo misalnya Kualitas video gue Rada aneh di OBS Karena kan gue pake shader ya Sebenernya gak begitu terang guys Sebenernya Di gue main ini gak begitu terang Lampunya Tapi ketika nyampe OBS Terang banget Jadinya coy Jadi keterangan gitu lah Kalian nontonnya rada silo Padahal di gue pas main sih Gak begitu silo Gue gak ngerti caranya Gimana nyeting OBS nya guys Jadi ini udah nyampe atas Gue tutup rumah gue Jadi Gue mau gak mau bikin rumah guys Karena ada liftnya ya Jadi kalo gue gak bikin rumah Nanti ada mob spawn ya Kan ada zombie-jombie spawn Nanti dia pake lift gue Kurang aja Tau tau ada creeper Ngeledakin Males lah gue lah ya Jadi mending gue bikin rumah aja lah Yang aman Kayak disini gue bikin rumah Disini ada lorong Simple Ini tepat buat AFK gue Sebenernya ya Jadi disini ada Ya standarnya ada kasur Ada crafting table Ada chest yang gede Nah gue akan AFK disini guys Gue akan berdiri Dan gue akan Tinggalin coy Gue akan tinggalin berapa lama 5 jam 1 jam 2 jam Lumayan lah ya Tau tau nyampe bawah Creepernya udah banyak Kayak tau 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 udah banyak Kayak simsalabim Abracadabra Oke langsung aja kita turun coy Ceritanya kayak gitulah ya Kita udah AFK lama Dan udah dapet gunpowder coy ya Langsung aja kita turun boy Tess 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 Rada sakit sih kena magma Dan ini Menurut gue Salah satu ya Hal yang wajib ya Creeper farm Dipake di Mankret Karena ini berguna banget Nanti buat roket Kalo kita udah punya Elytra Terus kita bikin TNT Buat ngambil netherite Makanya ini penting banget Walaupun susah gue bela-belain coy Bikin langsung aja kita ambil Gunpowdernya deh Langsung aja kita ambil Kita akan bikin ini guys ya TNT yang super banyak Untuk farming Ancient Debris tentunya boy Kita crafting dulu boy Nah ini Ada gunpowder disitu Gue bawa hampir penuh Terus di bawah Ada sand gue guys Ini dia Set Sand gue Udah hampir penuh juga lah guys ya Jadi gue dapet sand sebanyak ini Dari Ya arah barat rumah gue Itu 4000 blok Ya kan jauh banget Itu ada Desert Desert ya Biome desert Jadi pasir semua Kalian tau lah ya Kayak gitu-gitu Jadi gue pake nether Biar cepet kesana Cuman jalan Kisaran 300 One blok 200-300 blok Langsung sampe Dan gue farming Ini sand gue juga masih banyak Disana coy Gue simpen Jadi ini kita ambil aja boy Kita ambil aja Oke mantep Langsung kita pakein TNT coy Langsung kita pakein TNT Wih gila Kita ambil setengahnya lah ya Ambil setengahnya oke Ini juga gunpowder Setengahnya Oke mantep Jadi ini Kalian tau ya TNT Nah tuh kayak gitu tuh guys Craftingnya Jadi kita butuh 4 sen 4 pasir Sama 5 gunpowder Makanya ini Satu stack Dua stack Wow dua stack guys Mantep guys ya Mantep guys ya Dua stack guys Udah punya kita 3 stack Oke Ambil aja guys ya Abisinnya semuanya Ayo dong Ayo dong 3 stack langsung boy Set Ngapain tuh golem Gak jelas banget Caper banget disitu boy Oke Wow 4 stack guys Gila 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 Ambil aja nih Satu Ini juga nih Aduh ada dua doang disitu Jelek banget Gak usah dah Set Langsung aja boy Kita bikin Oke Sand kita ternyata masih banyak sisanya guys ya Harusnya cukup ya Dengan TNT sebanyak ini Harusnya cukup sih boy Gila TNT gue ada berapa guys Ada Empat Ya ada empat stack lebih lah ya Hampir lima stack Langsung aja ya Tanpa banyak pacot Kita akan menuju Nether coy Gila Ini on cam nih Farming ancient debris Orang gampang Ya kan Sat Yoi Nah ini Gue bikin Ruangan sendiri guys Ini utara ya Ini arah utara Ini arah timur Ini arah barat Ini arah selatan Seperti mata angin Seperti biasa F3 juga Ini facingnya north ya guys Dan Nah di arah utara ini kan ada Nether fortress guys ya Makanya ini arah utara penting banget coy Gue gak pengen mati gitu Gue bermain ini Survival layaknya hardcore Jangan sampai mati Gue untung baru mati sekali sama creeper gitu kan Jangan sampai mati mulu Jadi disini selama off-camp Gue bangun Panel Nah kalian lihat ya Ini ada terowongan Ini atas bawahnya slab Kiri kanannya ada batu Batu nether Nether rack gitu Kayak gitu lah guys Jadi biar gak ada yang nge-spawn disini guys ya Jadi aman di terowongan ini coy Kagak ada Zombie-jombie goblok Gitu kan Kagak ada babi-babi goblok Kagak ada enderman-enderman goblok Pokoknya semuanya goblok lah Nah ini Menuju ke Villager Nah disini Kalau kita lurus terus Selama 500 block Terus belok kiri Itu akan mengarah ke nether ya guys Nether terdekat rumah kita coy Jauh banget anjing nether apes banget coy Nether fortress maksudnya guys Nah itu ada enderman ya Karena ini Biomenya enderman Gue paling seneng sih Biomenya enderman sebenernya Karena paling aman guys ya Gak ada babi-babi nge-spawn gitu kan Gak ada gas-gas nge-spawn Nah ini Tempat mining kita coy Ya kan jadi kita mengarah ke bawah Buat ngambil Ya itu dia tadi Buat ngambil ancient debris Langsung aja kita ke bawah ya Misi bang Lumpang lewat ya bang Enderman emang baik sih guys Asal gak kita ini-ini ya Matanya Gak kita tatap Oke jadi kita akan ke bawah Terus Nah ini dia guys Kita udah nyampe bawah ya Udah nyampe ke Kedalaman 8 Di nether Dan kedalaman 8 ini Kurang worth it sih menurut gua guys Karena Susah banget loh dapetnya Kalo misal pake TNT Harusnya di Kedalaman 11 Atau di 13 Antara 2 itu guys sih guys Jadi langsung aja ya Kita akan OTW coy Kita akan naik Pelan-pelan Ya Oke udah gold Pas banget Nah ini gold Gue juga pengen ngasih tau nih guys Penting banget ya Jadi kalo kalian pertama main main creep Jangan langsung kalian ambil goldnya Karena kalo kalian ambil Itu menghasilkan gold ingot ya Jadi kayak kecil banget lah goldnya lah Nah Kalian harus pake ini dulu coy Cari shield tauts Shield tauts Nah kalo shield tauts kalian ambil Nah ini akan jadi blok Ya kan Nah ini satu blok ini kita bakar jadi gold ore Yoi Jadi kayak easy banget lah Goldnya jadi cepet nambahnya coy Gitu Saratnya kalian pake itu biasa Pake shield tauts dulu coy Oke kita naikin dulu ya Ke lantai 11 lah ya Kita akan bangun tunnel yang panjang disini Gelap banget anjir Sumpah coy Gelap banget anjir Waduh Waduh Ada lava Tia hati Tia hati ada lava Lava nya cepet guys Disini guys Kampret emang nih Kampret gaming nih Kalo ada lava gini nih Waduh ada lava lagi coy Cepet banget lavanya Kenapa apes banget ya gue ya Herman gue Gue mau parmingnya dipersulit bos Bingung gue Jadi kita belok kiri deh Kita belok kiri deh Ya Allah ada lava lagi Cok Salah apa cogo lava mulu Anjir Kayak dipersulit gue guys Udah kita karasin udah guys ya Kita akan bikin terowongan yang panjang ya Nah ini cara anuin TNT nya Kita akan jarakin setiap tiga guys ya Jadi 1, 2, 3, TNT Kalo gak salah sih begini ya guys ya Tiga jarak begini coy Coba kita tes dulu Nah nyalainnya gampang banget Kita tinggal pake ini doang nih Pake panah Karena panah kita udah ada apinya kan Coba kita tes dua Dia nyebar gak sih kalo tiga Harusnya sih nyebar ya Kena juga TNT sebelah sana Tuh kan kena juga kan Nah kayak gini sih guys Cara nyari Ancient Debris Hahaha Tanpa back pacot Tas Harusnya di kedalaman seperti ini sih Wah Kan Ancient Debris pertama kita guys Dua Aduh itu gak kena dong Jarak Jarak tiga ternyata kurang ya Apa kita nyalainnya langsung Oke Ancient Debris kita guys Gelap banget Sumpah dah Gue benci banget dah ini Kenapa ya bisa gelap banget begini ya Udah langsung aja kita mining dah ini dah Lumayan dapet satu Ancient Debris Yaudah lah guys Ini karena gelap banget ya Gue juga susah nyari Ancient Debrisnya Jadi gue cut aja nih Sampai pokoknya dapet semuanya lah Ancient Debris yang kita butuhkan guys ya Oke guys update terbaru nih ya TNT gue bisa kalian liat udah abis Empat stack udah abis Gue cuma dapet Dua puluh Ancient Debris coy Kampret banget Ya Allah Gue pengen nyari satu stack Dua stack gitu guys Dapetnya cuma dua puluh Padahal empat stack TNT loh Masih belum efektif guys Tapi sekarang gue lama-lama udah mulai Ini ya mengerti ya Jadi Penyebab gelap itu ternyata dari Ini guys Shadernya Shader kampret Jadi gelap banget nih Kalau gak pake shader terang ya Kayaknya lumayan ya Ternyata yang paling efektif guys Kita maininnya tuh di kedalaman 14 coy Di kedalaman 14 kayak gini ya Bikin perowongan yang panjang Abis itu taruh TNT-nya Gue males banget guys Taruh TNT di jarak-jarakin gitu Susah banget Jadi gue Ngasal aja ya Kadang dempet TNT-nya Kadang jarak 2 Kadang jarak 3 Udah bodo amat Yang penting cepet dah Jadi gue akan balik lagi ke rumah Gue akan pickax Gue pickax gue akan Gue heal nih Pake mending Gue akan trading-trading Nama villager Terus abis itu gue bikin TNT yang banyak Sampai stacknya penuh ya kan Abis itu Gue akan balik lagi lah Nyari Ancient Debris dah Pokoknya Lu tau sendiri Gue kalau record Minecraft begini nih Kambing lama banget Kesel banget gue Oke guys Setelah gue bolak-balik 2 kali ya kan Yang part pertama itu ada 4 stack TNT Gue dapet 20 Apa namanya nih Ancient Debris Ya kan Terus gue balik lagi Gue bikin 4 stack lagi Sampai pasir gue pada abis ya guys Pasir gue pada abis coy Gue harus ke desert lagi Kalau mau ngambil pasir lagi Kampret Kampret Jadi dapet 4 stack lagi Dan gue farming lagi Dan Alhamdulillah dapet 54 total Ancient Debris guys ya Gokil Dan yang paling gue seneng itu Dapet ini sih Nether Gold Ore nih Nah ini gue Gold gue kalian punya 1,2,3,4,5 Eh kan 5 stack 6 stack gold Ditambah ini nih Tambah 2 stack Berarti gue punya 7 stack gold ini 7 stack emas ya guys ya Langsung aja Jadi ini Ancient Debrisnya Akan kita goreng-goreng dulu Boy ya Kita goreng-goreng dulu coy Mantap Biar cepet Set 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 Wihdeh Gila Nether Reed Scrap Harusnya sih ini cukup guys ya Karena kayaknya gue hanya butuh 40an gitu Buat barang-barang gue ini semuanya Termasuk sama pickaxe yang satu lagi disini Gue simpen pickaxe Nah itu ada yang fortune Ini crossbow Fishing rod Sampai Buset ya OP semua Anjir Aduh Ada kali tadi ya Gue mining berapa ya guys ya 2 jaman kayaknya Sampai jam 3 pagi loh ini gue rekaman loh Dari jam 1 Iya 2 jam berarti kita total udah rekaman Ini yang gue benci nih gak sih Kalo apa-apa main craft tuh on cam Nyebelin Tapi ini gapapa lah ya Karena kan ini mining gitu Jadi Ini sebenernya mining Ancient Debris Ini lebih gampang dari diamond Asal kita punya TNT yang banyak sih Lebih gampang dari diamond Kalo lu gak punya TNT Lu susah banget nih Mining nyari-nyari ini nih Ancient Debris susah banget Setengah modar lu nyari Setengah Ancient Debris lu Lebih langka daripada diamond ya kan Makanya dengan adanya TNT Apalagi kalo TNT meledak Ancient Debrisnya gak ikut meledak Itu enak banget sih Easy banget coy Jadi gue total 8 stack TNT itu Udah Ya dapet ini semua lah ya Mantep banget coy Oke set Jadi mantep Set Ini juga udah gue upgrade ke sininya ya Jadi blast furnace Biar cepet aja Kesel aja gue Kalo bukan blast furnace Nganuin goldnya lama But Gitu kan Oke langsung aja boy Ini kita cek dulu ya Pake gold ingot Kalo gak salah Ini terus Kita akan jadikan Netherite ingot Wih Gue jadi 13 Netherite ingot guys Langsung aja boy Daskan Wih 15 Netherite ingot Ini nih Ingotnya udah bisa gue bikin Block of Block of netherite Anjai Oke Netherite ingot Langsung aja guys ya Ini kalo gak salah Di mana ya Oh di anvil Kalo gak salah Anvil gue ada gak di atas Coba gue cek Anvil Anvil Oh belum gue bikin guys Anvil Anvil saya habis Tapi tenang saja Saya ada Gini ya Yoi Iron Gue ada iron farm Santai Anvil Gas gun Anvil Kita taro atas Anvilnya Oke kita tersini Kalo gak salah sih Pake anvil ya Kalo gak salah sih Coba kita copot dulu deh Ini kita bikin Advancement dulu nih guys Karena cover me in the breeze Ini ada advancement ya guys ya Coba kita liat Butuh berapa level sih Loh Enggak guys ya Enggak begini caranya Gimana sih Gimana sih caranya What the fuck Goblok banget lah gue Kagak tau deh caranya gimana Anjir Ternyata easy banget co Di crafting table Ternyata boy Coba kita cek di crafting table ya Kita cek ya di crafting table ya Gue kira butuh anvil Ternyata Enggak anjir Tapi gak apa-apa lah Kita kan orang kaya ya kan Bikin anvil teh Gak masalah Kok gak bisa co Harusnya di crafting table bisa loh Kok gak bisa ya Wah pake smiting table Anjir Anjir loh kaya smiting table Bangsat Ya ampun Pake smiting table guys Kayak orang tolol Wah Kayanya coba Kayanya bisa deh pake smiting table Kayanya bisa deh Harusnya bisa ya Harusnya bisa ya Pake smiting table Coba kita tes deh Ket smiting table Mana nih smiting table nih Anjir Anjir Pake smiting table Rupanya Boy Pusing Pala pusing Coba deh kita tes Pake smiting table Wah Emang pusing Pala lontek Aduh Dapetin ini Gampang Dapetin ini Gampang Tapi ngecraftingnya Gak bisa Kayak orang bego Ya ampun Ya ampun Gue liat tutorial Youtube Gak pake gituan Cok Rui D Gila Gak pusing Gue liat tutorial Youtube Masa pake crafting table Guys Toto nya pake smiting table Bisanya ya Ya ampun Oke Yui G-g-g-gomang gak guys G-g-g-gomang gak Gila Ting 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 Yui Kita langsung pake Tess Tess Wih Wih Netherrated chestplate Kok gak ada ininya ya Gak ada advancementnya ya Harusnya kan Cover me in the breeze Ada Boy Harusnya Boy Aparu semuanya itu Sampai pala-palanya apa semuanya Apa gimana gak ngerti gua Yaudah kita pasangnya dulu deh atu-atu deh Kita pasang dulu deh atu-atu Oke mantap Coba kita pasang guys Wuuu Hahahaha Cover me in the breeze Hahaha Lu mau ngomong apa semuanya Lu mau ngomong apa Gua udah ganteng banget nih liat tuh Ungu-ungu ya gak ungu-ungu hitam-hitam Galak bos Tinggal senjata doang nih bos Yoi Senjata nih guys semuanya ya Harus itu boy wajib itu boy senjata Ini kita ada banyak Masih ada sembilan Mantep Gak bakal lancur-lancur kan ya Smitting table mah Gak bakal lancur-lancur boy smitting table Oke mantap Sampai Diamond hole Kita jadikan Nether red hole Dengan full enchantment Hahaha Masih ada empat Wuuu Hahaha Serius dedication ya guys ya Dapet kita advancement Advancement kita masih banyak sih Yang belum sih emang Ya kan Masih banyak yang belum guys Cuman emang Unik aja ini yang nether Dikit lagi co Kelar co Gak dikit lagi sih Masih banyak sih Perjalanan kita masih panjang guys 100% advancement guys Apalagi yang how did we get here itu Paling kampang itu ya How did we get here ya Paling susah tuh coy Yaudah lah Pokoknya Semua alat gue ada OP Kalian lihat Netherite semua Gue gak takut gue Abis next episode kita lawan wither Lanji gue bantai wither Jadi caranya kalian Pokoknya TNT 8 start Insya Allah Kalian mudah-mudahan Dapet 50 Ancient debris kayak gue Dan akan dijadikan 13 kayak tadi tuh 13 netherite ingot Ditambah sama gold ya Wajib sama gold Tapi gold banyak lah Di nether lah Wah gila Udah OP banget co Kenapa gue yang jadi yang seneng aja Oke guys Jadi itu aja ya video gue kali ini Gue udah ngantuk nih coy Kalau kalian terima rontonya Jangan lupa di like dan di subscribe Jangan lupa di nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggal video video gue berikutnya Jangan kemana-mana Tumpang ke-tumpang di channel gue Karena gue bakal lanjutin lagi episode Minecraft yang seru banget ini coy ya Gue lahirnya Finally gue merasakan armor dan senjata paling OP semuanya guys ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Motherfucker Shadowkiller Shadowkiller